Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak jagung untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah jagung nah ini teman-teman untuk jagungnya sementara ini saya potong dulu jangan lupa dicuci bersih dulu karena ini sudah saya cuci bersih ya dan kemudian saya sisir dia saya potong-potong seperti ini dan kemudian saya jinjang ini saya nginjangnya asal-asalan atau boleh agak lembutnya nah ini teman-teman ini sudah kurang lebihnya kemudian sisihkan dahulu lalu ini ya teman-teman siapkan satu batang daun bawang jangan lupa dicuci bersih dan disini saya potong kecil-kecil untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya ya lalu saya tambahkan dengan setengah pohon ini ya teman-teman daun ketumbar kalau teman-teman tidak ada daun ketumbar boleh menggunakan itu ya daun seledri itu juga enak nah ini jangan lupa dicuci bersih dan potong kecil-kecil juga lalu ini ya teman-teman siapkan satu butir telur pecahkan telur di satu mangkok lalu kita kocok lepas saja ini telur tidak saya kasih bumbu kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ditambahkan sedikit garam sedikit merija bubuk dan penyedap rasa bila suka nah ini seperti ini saja saya pucok lepas dan kemudian siap untuk masak kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya nah disini saya menggunakan kurang lebih 400 mili air ya dan air mendidih lalu masukkan jagung kita aduk pelan-pelan ya teman-teman biarkan air mendidih ya dan biarkan jagung pelan-pelan mateng ini biarkan dan mendidih kurang lebih 10 menit atau sampai mateng kurang lebih 10 menit sudah ya teman-teman jagung kurang lebih juga sudah mateng ya baunya harum banget baunya sudah mateng kemudian bumbu dengan setengah sendok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan karena disini saya kurang menyukai rasa asin lalu tambahkan sedikit merija bubuk atau secimpit saja nah ini sambil diaduk-aduk rata sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang bumbunya ya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyedap rasa juga silahkan ya tentunya itu akan enak banget sekiranya bumbu sudah oke rasa sudah pas ya teman-teman lalu tambahkan tepung pengental yang sudah dilarutkan dengan air disini saya menggunakan tepung kanji ya ini secukupnya saja jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ini yang sedang-sedang saja karena nanti masih ditambahkan dengan telur ya Nah ini kita aduk rata pelan-pelan nah ini sudah kurang lebih diaduk-aduk dan biarkan lebih mendidih lagi nah ini sudah kurang lebih mendidih kemudian ini ya teman-teman untuk apinya dimatikan saja atau dikecilkan dan diaduk-aduk rata sambil masukkan telur sedikit demi sedikit nah seperti ini pelan-pelan kita aduk merata ini fungsinya adalah biar telur tetap lembut dan yang jelas enak ya Nah ini teman-teman telur tetap lembut dan cantik banget nah seperti ini kemudian masukkan daun bawang dan daun seledri lalu ini lalu ini ya teman-teman tambahkan blueberry masuk atau goji beris ya Nah ini opsional aja kalau tidak ada juga tidak ditambahkan juga tidak apa-apa nah ini diaduk rata kemudian siap untuk diangkat intinya hari hari ini saya masak ini ya teman-teman sup jagung dan telur ya ini yang mudah saja yang pasti juga enak nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep ini ya sup jagung dan telur nah ini resep yang sangat simpel mudah cara buatnya yang jelas juga enak tentunya resep ini disukai keluarga ya teman-teman anak-anak pastinya juga suka banget ini saya menggunakan jagung yang segar ya jagung manis kalau teman-teman mau menggunakan jagung kaleng atau krim jagung ya yang di toko-toko biasa terjual itu juga silahkan cuma disini saya menggunakan jagung yang fresh saja atau yang segar resep yang sangat simpel ini enak banget ya teman-teman cocok banget untuk lauk makan nasi di gado seperti ini juga nikmat ini enak seger dan yang pasti untuk bahannya mudah didapat harga terjangkau ya kalau teman-teman mau menambahkan daging juga silahkan ya mungkin daging sapi daging ayam boleh juga daging ikan kalau daging sapi ataupun daging ayam kalau dicincang itu akan lebih nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati